Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan Sukaduka selama 9 tahun menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut AHY selama menjadi oposisi ada banyak keterbatasan pasalnya pihak oposisi hanya bisa mengingatkan dan tidak bisa mengeksekusi. Demikian disampaikan AHY dalam pidatunya di kantor DPP Demokrat Jakarta pada Jumat 8 Maret. Lebih lanjut AHY menyebut hanya lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program prorakyat yang sebetulnya selama ini Demokrat perjuangkan. Ia menyebut banyak sukaduka dan jatuh bangun yang dialami Partai Demokrat selama mengambil peran oposisi. Hingga akhirnya ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Setelah sembilan tahun, empat bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Betul. Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program prorakyat yang sebetulnya selama ini juga demokrat berjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka-duka jatuh bangun demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita bertanggung jawabkan lahir batin. Dan jangan dilihat dari durasinya. Mungkin teman-teman mendengar ada yang, ah demokrat cuma 8 bulan. Mau ngapain 8 bulan? Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya. Durasi, lama, atau singkatnya waktu itu sangat subjektif. Sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode waktu tertentu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi business as usual. Biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan. Begitu pula dalam mengelola partai. Jadi, insya Allah, dan saya berharap teman-teman, bapak-ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader demokrat, dimanapun berada, justru 8 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Mengapa? Sejatinya 8 bulan ini, atau pasca pemilu, itu adalah masa transisi. Betul? Sebuah masa yang penting dan strategis, termasuk juga kritis. Mengapa? Kalau pilot biasanya, ya saya bukan pilot, tapi dari mereka yang tahu bagaimana kritisnya sesaat sebelum landing, maupun ketika akan take off. Jadi, selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off. Nah, seperti estafet kepemimpinan nasional, ada saatnya landing, ada take off kembali. Nah, tugas demokrat, walaupun tadi 8 bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya, bisa soft landing, tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan 5 tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses. Insya Allah, Bapak Prabowo Subianto, jika pada saatnya nanti secara resmi telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun depan, demokrat ada di fase-fase yang penting.